Beralih ke informasi lainnya, pemirsa menjelang pemilu tahun 2024 mendatang Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem Jawa Barat bergelar rapat konsolidasi bersama ratusan bakal calon anggota legislatif. Tidak hanya itu, para bacalik pun mengikuti tes wawancara sebelum ditetapkan sebagai calon anggota legislatif. Berbagai persiapan terus dilakukan menjelang pemilu tahun 2024. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem bergelar rapat konsolidasi internal partai dengan melibatkan para bakal calon anggota legislatif di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Rapat konsolidasi yang dipimpin langsung oleh Saan Mustopa, Ketua DPW Partai Nasdem Jabar, ini membahas untuk mematangkan strategi Partai Nasdem dalam rangka memenangkan pemilu tahun 2024 guna mencapai dua besar, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Menurut Saan Mustopa, dirinya juga memastikan dengan tes wawancara para bacalik ini untuk memastikan keseriusan para bacalik sebelum mereka ditetapkan sebagai calon anggota legislatif. Nah, dalam konsolidasi ini, kita melakukan, mengkonsolidasikan seluruh calon pilihan luar untuk daftir jawaban 11. Karena kita ingin, nanti di luar, untuk daftir ini, seluruh daftir tingkat luar kebiasi. Karena itu, kita harus pastikan, mereka benar-benar semua rambat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.